Hai, selamat datang di channelku, Yadi Bagayu. Kalian sedang mendengarkan segmen cerita horor di channel Yadi Bagayu. Sebelum kita melanjutkan videonya, ada baiknya bagi kalian yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe dulu. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Cerita horor 2 pocong kiriman teror satu keluarga di Surabaya Cerita horor datang dari keluarga di Surabaya yang mengalami teror pocong. Kejadian mengerikan tersebut terjadi pada tahun 2003 silam di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Rangkutlor. Kiriman tersebut dihuni keluarga besar yang terdiri dari empat kepala keluarga. Kisah tersebut dibagikan melalui Twitter At Night Like Sub Dalam sebuah tweet panjang Yang mengaku saat itu usianya masih anak-anak Dan masih duduk di bangku taman kanak-kanak Yang masih ingat betul kejadian horor itu pertama kali muncul Saat malam Jumat lagi Malam itu, ia tengah mencari-cari sesuatu yang bisa dimakan Dari dalam kulkas Tiba-tiba gorden yang berada di sampingnya Bergerak-gerak sendiri Hal yang sama pun terjadi pada gorden kaca di ruang tamu Sesaat kemudian, aroma busuk menyeruak Yang entah dari mana sumbernya Tiba-tiba, ujung gorden sampingku gerak-gerak Melombung-melombung Ditambah ada mahu busuk dan ada angin lirih Kering gitu rasanya Meski usianya masih anak-anak Rupanya ia cukup berani Lantaran penasaran Ia memberanikan diri Membuka gorden Yang berada di sampingnya Sesaat kemudian Ia dibuat terkejut Dengan penampakan pocong di kaca Wajahnya hitam dan kosong Tak ada mata, hidung, ataupun mulut Itu membuatnya benar-benar merinding Wajah tersebut kemudian berjalan menjauh Mulutnya tercekat Alih-alih berteriak Sepetak kata pun tak keluar Ia kemudian balik ke badan Dan jalan menuju kamar sang nenek Yang mengalami masalah penglihatan akibat struk Bukannya aman Teror kembali berlanjut Bahkan di dalam kamar Ia melihat pocong dengan sangat jelas Tentu penampakannya lebih mengerikan Badannya besar Dengan tengkorak tanpa bola mata Bahkan sosok tersebut mengeluarkan suara mengeram Yang menambahkan kesan mengerikan Aku gak pernah menangis Kalau lihat hal begitu Baru pas dengar suaranya Tiba-tiba langsung takut banget Aku nangis sekencang-kencangnya Bangunlah nenek dan beberapa orang rumah Termasuk mamiku Lanjutnya Setelah beberapa orang datang Sosok pocong tersebut menghilang Lembut dan berlahan-lahan Seperti kebulan asap Ia kemudian menceritakan pengalaman tersebut Kepada anggota keluarga yang lain Ia kemudian digendong sang ibu ke kamar Namun sebelum itu Bocah sang ibu Ditemani om dan tante Mencoba mengecek lokasi pertama pocong muncul Setelah membuka gorden sebelumnya Rupanya sosok hantu tersebut masih terlihat di cermin Hal itu membuat mereka kalang kabut Kecuali sang ibu Sesaat kemudian Sang ibu berlari ke lantai atas Ia kemudian mengambil sebuah pusaka yang ada disimpan di loteng Pusaka menyerupai golok tersebut Sepasang Masing-masing ujungnya ada kain hitam dan putih Setelah turun Sang ibu kemudian menggendong nenek Untuk dibawa ke kamar Dimana disana berkumpul orang-orang rumah yang ketakutan Setelah itu Ia kemudian naik ke lantai atas Untuk menjemput beberapa penghuni rumah lainnya Suara gaduh terdengar layaknya benda-benda kaca Yang jatuh ke lantai dan pecah Disusu suara umpatan-umpatan khas Surabaya Yang keluar dari mulut sang ibu Tak berselang lama Sang ibu berhasil menjemput anggota keluarga yang lain Untuk bergabung dengan yang lainnya Di luar kamar hanya tinggal bocah laki-laki Yang masih duduk di bangku TK bersama ibunya Setelah mendapatkan instruksi dari sang ibu Bocah tersebut membantu melepas semua gorden di rumah Sang ibu juga memecahkan cermin-cermin di dipan Mengenakan pendang pusaka yang ia bawa Ia pun menyebar garam di setiap sudut rumah Malam itu mereka benar-benar kacau Sampai dini hari Kendati demikian Teror pocong tersebut belum berhenti Saat sang ibu dan bocah tersebut ke kamar Membawakan minuman untuk anggota keluarga yang lain Rupanya sosok tersebut membuntuti di belakang Tersekedar mengikuti Hantu pocong tersebut bahkan sempat meludahi punggung sang ibu Hal itu kemudian membuat ibu bocah tersebut yakin Pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya Merupakan kiriman dari seseorang Mereka marah dengan cara nyipratin ludah Dan kalau sampai ada pocong marah Artinya fix bahwa pocong ini gak murni alias dikendalikan seseorang Karena sejatinya mereka itu sebenarnya takut juga buat menampakkan diri imbuhnya Dalam kondisi demikian itu Mereka yang berkumpul dalam satu ruangan Hanya bisa berdoa Hingga akhirnya terdengar suara azan Makhluk gaib itu tak lagi menampakkan aktivitas teror Sang ibu pun meminta anggota keluarga untuk bergera mengambil air wudhu Sementara anggota keluarga yang katolik mengambil rosario Waktu berjalan seolah sangat lambat Sampai akhirnya pagi yang dinanti pun datang Serta keluarga besar itu kemudian sibuk dengan tugasnya masing-masing Terkait teror yang terjadi semalam Ada yang melaporkan ke polisi, ke aparat, ke desa, hingga ke dokter untuk memastikan kondisi sang nenek Sementara itu, sang ibu dibantu suami dari salah satu temannya naik ke loteng rumah Mereka kemudian naik di atas untuk mencari sesuatu yang mencurigakan Benar saja, disana mereka menemukan dua bungkusan kain kafan berukuran kecil Bentuknya lonjong kayak lontong Pas dibuka, isinya peritalan pulang campur tanah aromanya fix tanah kuburan Ungkapnya Bungkusan tersebut kemudian didoakan beramai-ramai oleh warga Dan pak di bocah tersebut bersama rombongan teman-teman dari pondok Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim teror kocong ini Disaksikan oleh warga, dua bungkusan tersebut kemudian terbang ke arah rumah sang pengirim Rumah tersebut lain ternyata adalah tetangga dekatnya sendiri Rumahnya berada di depan rumah keluarga besar sang nenek yang dihuni oleh anak menantu dan cucunya Sang tetangga diketahui sebagai seorang tukang jahit yang kajir Yang memiliki tanah luas dan kos-kosan Hubungan dua keluarga tersebut juga sebelumnya terbilang baik-baik saja Polisi kemudian mencoba memanggil pemilik rumah tapi tidak ada jawaban Sampai akhirnya pintu rumah dibuka Polisi dan warga pun terkejut oleh pecahan-pecahan kaca Boneka dan peralatan-peralatan yang identik digunakan untuk ilmu sanket Berserakan di dalam sana Namun hari berikutnya polisi berhasil mengamankan dukun sanket tersebut Di rumahnya yang lain Hal ini berkat salah satu pemilik kos Yang membocorkan bahwa dirinya Diajak ketemu sang pemilik kos alias si dukun untuk membayar listrik Setahun kemudian tanah beserta rumah dan kos beli dukun itu Akhirnya dibeli oleh seseorang Bangunan-bangunan rumah dibongkar Namun ada satu petak ruangan di pojok rumah yang belum dibongkar Sementara para penghuni kos dibantu warga setempat Untuk pindah ke tempat kos lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!